Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Beliungaliers Selamat datang kembali di MTSB Podcast Kita ini cakep Mari kita menemukan diri sendiri Nama saya Syafika Benzikria dari 9.4 Dan saya akan bergantung sebagai korespondent di podcast ini Dan saya akan dikumpulkan oleh teman saya yang akan bergantung sebagai pemerintah Tolong menemukan diri sendiri Terima kasih telah menanyakan Nama saya Syafika Benzikria dari 9.4 Hari ini saya akan bertanya sebagai korespond Saya akan bertanya dan berbicara tentang topik di podcast ini Oke, terima kasih Topik untuk podcast ini hari ini adalah kerja pelajari penting dari servis komunitas dan pengalaman pelajari Anda Sebelum kita mulai perbicaraan kami Saya ingin bertanya kepada Anda Pertanyaan Ilham Apakah Anda memiliki pengalaman pelajari atau mungkin Anda tahu seseorang yang dekat dengan Anda yang memiliki pengalaman pelajari dalam hidup mereka? Tolonglah Well.. Tidaknya saya tidak memiliki pengalaman pelajari tetapi meskipun saya tidak memiliki pengalaman pelajari atau menemukan servis komunitas atau melakukan ya Saya memiliki atau saya tahu seseorang yang menemukan pelajari atau melakukan pengalaman pelajari atau memiliki pengalaman pelajari atau memiliki pengalaman pelajari pelajari tentunya dia akan memiliki pengalaman pelajari ya itu pengalaman pelajari dari pengalaman pelajari dari pengalaman pelajari dia berpikir untuk menemukan pelajari pelajari dia adalah pelajari pelajari A-type jadi itu biasa dia berpikir dari itu dia berpikir untuk menemukan pelajari pelajari meskipun dia memiliki beberapa anemia oh oke jadi saya pikir adikmu membantu banyak orang, kan? tentu saja dan itu sebabnya saya bangga dengan dia itu pelajari bukan? karena dia tidak berpikir dan tidak meminta percaya mungkin cukup untuk saya untuk adik bagaimana dengan kamu? Savik, ada pengalaman pelajari? saya pikir saya punya pengalaman yang berkaitan pelajari tapi saya tidak tahu karena pelajari saya adalah pengalaman pelajari yang berpikir untuk melakukan sesuatu tanpa harapan untuk mendapatkan pengalaman pelajari sehingga saya pikir bahwa pelajari bisa menjadi dua cara ketika Anda berpikir melakukan sesuatu dan ketika Anda berpikir menjadi sesuatu jadi saya pikir pengalaman saya berkaitan dengan saya yang berpikir untuk menjadi sesuatu dan itu ketika saya pelajari untuk menjadi pimpinan pelajari saya dalam pelajari 8.3 dan itu hampir satu tahun saya melakukan pelajari dan saya melakukan pelajari tanpa harapan untuk pengalaman pelajari tidak ada nah itu pengalaman pelajari karena jika Anda melihat diksionary Merriam Webster pelajari pelajari sekitar udara pengalaman pelajari itu hal-hal itu jadi exemple saya adalah ketika saya sedang buat sesuatu lain dari pengalaman pelajari suatu adalah panda waragrub oh pandawaragrub mereka yang bagus untuk orang-orang yang tidak tahu pandawara group adalah grup yang penuh orang-orang yang volunteer untuk bersihkan pantai dan pantai dan pantai di indonesia dan recently mereka telah bersihkan pantai kedua-dua pantai di indonesia, pantai Soekaraja yang berada di Bandar Lampung dan adakah mereka berhasil menempatkan 1.000 orang, 1.000 orang lokal di dekat Soekaraja untuk membantu mereka untuk bersihkan pantai jadi kerja mereka akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk dibuat dan itu adalah contoh saya, adakah Anda memiliki contoh untuk bersihkan pantai di pendapat Anda? itu adalah servis komunitas yang disebut Palang Merah Indonesia mereka adalah salah satu servis komunitas juga mereka berhasil mencoba untuk membantu banyak penyakit keadaan oke 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 ya itu tidak tergantung tentu saja karena mereka merupakan penyakit keadaan dan mereka mungkin itu salah satu contoh dari penyakit yang saya bisa menyebutkan oke yang pertama dari contoh Anda, saya dengar Anda menyebutkan tentang servis komunitas karena dalam penyakit saya, saya pikir bahwa servis komunitas dan pelajaran itu hampir sama oh ya yang hanya berbeda adalah pelajaran adalah pelajaran lebih besar itu biasanya dilakukan oleh orang atau orang kepada orang lain atau orang lain sehingga servis komunitas, dari nama itu itu biasanya mencoba untuk kebaikan dari komunitas dan bisa dilakukan oleh orang atau orang juga jadi itu dilakukan oleh banyak orang, dari grup, bukan? ya, komunitas itu bisa di sekolah, bisa di organisasi, bisa di sekolah kelas itu juga adalah komunitas, bukan? ya, itu juga tergantung sehingga karena saya pikir bahwa servis komunitas dan pelajaran itu hampir sama saya pikir bahwa mereka berbagi penyakit yang sama atau berbagi penyakit yang sama mengapa mereka penting penyakit pertama dari saya adalah bahwa itu bisa membuat senjata lebih kuat penyakit yang lebih kuat karena ketika orang-orang datang bersama untuk menyelesaikan satu pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dan mereka mempunyai tujuan yang sama mereka akan menyadari bahwa kerjaan mereka akan lebih mudah untuk dilakukan dan akan lebih cepat untuk dilakukan karena mereka terbantu oleh banyak orang jadi mereka menyadari bahwa mereka lebih kuat bersama jadi itu seperti bersama kita lebih kuat ya bersama kita lebih kuat bersama kita lebih kuat yang sama sejauh seorang seorang hero yang menyebabkan bersama kita lebih kuat bersama kita lebih kuat dan kemudian kegiatan terakhir bagi saya itu dapat menginspirasi orang lain melakukan yang sama karena jika kita berkacau dan baik bagi orang lain seperti pelajaran dan orang lain melihat apa yang kita lakukan dan mereka pikir apa yang kita lakukan itu baik jika mereka dapat melakukan yang sama dan jika mereka ingin melakukan yang sama Mereka akan membunuh kami untuk melakukan pelajaran pelajaran Dan dalam hal lainnya, kami menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang baik Dan kami mengurangi mereka untuk melakukan hal yang baik Ya, saya pikir itu semua dari benar-benar saya Bagaimana dengan Anda, Ilham? Saya menurut Anda memiliki opini berbeda tentang benar-benar pendidikan komunitas atau pelajaran? Pendidikan komunitas adalah penting Ya, saya setuju Itu membantu banyak aspek yang tidak mencapai atau tidak menyedari oleh pemerintah atau oleh orang Dari komunitas, mereka bisa, dari komunitas, Aksion mereka, melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, itu benar-benar membantu masyarakat Itu mempunyai orang lain untuk melakukan hal yang sama Tanpa apa yang mencinta untuk kerjaan Ya, benar Dan itu adalah kebenaran, itu adalah kebenaran Itu adalah kebenaran yang menarik Ya Dan Dan Dari apa yang saya tanya, apa yang Anda katakan sebelumnya Benar-benar Benar-benar Dari menunjukkan atau melakukan pengalaman komunitas Pengalaman komunitas Pengalaman komunitas Anda bisa mengembangkan banyak aspek Anda bisa mengembangkan banyak aspek, kebenaran, kebenaran yang Anda bisa menggunakan Itu bisa menggunakan sampai Anda adalah kebenaran Jadi Bisa 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 dari masyarakat, Anda bisa mengembangkan nilai yang baik, Anda bisa mengambil nilai yang baik daripada itu dan dari mengembangkan masalah yang Anda menemukan dari melakukan pekerjaan dalam pengalaman voluntar, Anda bisa mengembangkan masalah untuk mengembangkan seseorang oke itu menarik seperti saya mengambil contoh dari apa yang saya katakan sebelumnya dengan mengembangkan grup pengalaman voluntar, seperti grup pandawara Anda mungkin menemukan hal-hal yang Anda tidak tahu apa yang harus mengembangkan Anda tidak tahu bagaimana untuk mengembangkannya, Anda bisa mengembangkannya mungkin seperti bup dari mengembangkan servis komunitas, seperti grup pandawara kita Anda bisa mengembangkan bagaimana mengembangkannya Anda bisa mengembangkan bagaimana mengembangkannya untuk mengembangkannya ya, untuk bersihkan dan itu adalah contoh dari penyelesaian masalah untuk mengembangkannya oke bukan hanya itu tapi servis komunitas dari yang kita berbincangkan sebelumnya ketika kita berbincangkan sebelumnya servis komunitas adalah grup seperti itu mengerjakan oleh banyak orang mengerjakan oleh banyak orang mengerjakan oleh banyak orang yang mungkin memiliki background yang berbeda mungkin mereka memiliki idealisme yang berbeda ya dan itu sebabnya mereka perlukan penyelesaian mereka perlukan seseorang yang bisa mengembangkannya misi mereka bisa mengembangkannya idealisme sendiri dan bisa mengkontrol komunitas itu untuk menjadi lebih baik dan mengembangkannya untuk mengembangkannya dari banyak orang yang baik oke biar saya bayangkan bahwa Anda sekarang apa jika Anda menjadi penyelesaian? saya akan membantu mereka semua untuk menggantikan panggilan saya pikir maksudnya untuk mencapai pekerjaan lebih cepat saya akan membantu mereka semua bagaimana? bagaimana? mungkin saya akan berfikir tentang perbedaan antara mereka jika mereka memiliki perbedaan dan saya akan berfikir untuk mereka berbincang karena ketika mereka berbincang mereka akan mencapai pekerjaan lebih cepat itu adalah keputusan ya Anda akan dari menjadi penyelesaian Anda harus mengetahui grup Anda sendiri Anda harus mengetahui memimpin Anda sendiri Anda harus untuk kamu harus menyebalkan Anda harus menyebalkan kesempatan banyak orang untuk menjadi dan dengan misi yang bersama untuk memiliki resolusi yang terlebih sekali dan itu yang harusnya untuk melakukan grup, itu yang harusnya untuk membuat yang terbaik untuk grup Anda dan itu yang kita mengembangkan, Anda bisa mengembangkan kekuatan pemimpin Anda, Anda bisa mengembangkan bagaimana untuk bergabung, bagaimana untuk mengawal, dan dari itu juga Anda akan mengembangkan kekuatan sosial, seperti berbicara, mendengar, Anda akan belajar bagaimana cara berbicara dengan banyak orang, Anda akan belajar bagaimana cara berbicara, Anda akan belajar bagaimana cara mengembangkan orang lain untuk memiliki kekuatan yang sama dengan Anda, Anda sendiri, dan dengan kekuatan sosial, Anda masih menggunakan sehingga Anda adult, seperti jika Anda di pekerja, jika Anda bekerja di beberapa jenis tempat, Anda akan berbicara dengan banyak orang, kan? Anda akan berbicara dengan banyak orang yang mungkin juga memiliki kekuatan yang berbeda dengan diri Anda. dengan mengembangkan servis komunitas, Anda dapat mengembangkannya pelan-pelan dan pelan-pelan, karena servis komunitas itu lebih jauh, tidak terlalu besar, tidak terlalu besar seperti masyarakat. Dari servis komunitas yang sangat kecil, seperti kelas, seperti Pandawar Gui yang bilang sebelumnya, kita bisa belajar bagaimana cara berbicara dengan banyak orang, kita bisa belajar bagaimana mendengar, kita bisa belajar bagaimana memperbaiki kekuatan, dan itu adalah kekuatan sosial yang bisa kita belajar, yang bisa kita belajar dari menyertai servis komunitas. Itu cukup mungkin dari saya. Oke, setelah kita berbicara tentang titik kita, kerja pelan-pelan, mari kita masuk ke ke conclusi. The conclusion is that volunteering and community service is almost the same thing. The only difference is that volunteering is usually done by a person or a people to another person or people, while community service can be done by a person or people to a community. And their similarities lies between their purpose. Because both of them involve individuals dedicating their time and resources for the good of many people, for the good of the society. And therefore, because we think that community service and volunteering is almost the same thing, they share the same benefit and they share the same reason why they are important. From myself, the benefit is that it can create a stronger sense of solidarity, and the second is that it can create a, I'm sorry, it can inspire other people to do the same. And from Ilham, it can, from by joining community service, it can make us develop new skills such as problem solving, leadership and social skills. So, I think that's all that we could think. Do you have anything to add, Ilham, maybe a hadith, of course? So, it is not, I don't have so much thing to say, but maybe I have one. Prophet Muhammad SAW once said that faith has 77 roots, 77 kinds. One of the main faith that that is La ilaha illallah, which means there is no God except Allah. Yes. Then the basic of faith that is cleaning or throwing a rubbish that disturbing a public roadway, and also shy, being shy, feeling shy is also faith. What I meant from this hadith that we can learn, that we can take, that, um, that still connect with community service is that only, only just a simple thing, just a simple action such as throwing a rubbish, cleaning a roadway, or what we can, or what we can, or what we can, or what we can mention it again, yeah, it can be so much benefit, it can have so much benefit, it can be very useful for a lot of people, it can influence, it can invite, it also, maybe it also make other people comfortable, because it is clean, it is not disturbing their own affair, yeah, right, yeah, that's what I mean, only a simple action, only a simple action such as throwing a rubbish can have so much benefit a lot of people, okay, thank you, with me that's enough for me, that is a really good hadith, and hearing you using a hadith made me want to say a quote too, and the quote is, as you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping yourself, the other for helping other people, wow, Masya Allah, yeah, I think that's helping a lot of people, so one thing is want to give, and one thing is to accept, right, yeah, that's true, yeah, I think that's all that we could give, yes, thank you for your nice attention, thank you for helping it can invite yourself, you know, hoping it have a benefit and add your knowledge about community service and can influence you to do a voluntary job too, yeah, and we are sorry if there are mistakes in pronunciation or words that are words that are not pleasing to the heart, thank you for your nice attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh